Halo, selamat datang Ini adalah video kuliah kerja atau KK, KKPLP 2020 yang dilaksanakan di Universitas Jember Dalam video kali ini, kita akan membuat jamu tradisional Ada pun bahan-bahan dasar jamu yang perlu disiapkan, iyalah Kali ini kita akan membuat jamu kunir luntas Sehingga kita memerlukan daun luntas, beras goreng, asam jawa, kemudian ada air mendidih Dan beberapa bumbu untuk menambah rasa seperti jeruk nipis, gula pasir, garam kasar, dan juga gula merah Nah, selanjutnya merupakan alat-alat yang dikunakan dalam pembuatan jamu tradisional ini Ini memerlukan gayung untuk mengambil air matang yang akan dicampurkan ke dalam bubuk Kemudian, panci untuk menampung air juga hasil dari perasan sari jamu Kemudian ada baskom dan satangan yang digunakan dalam pencampuran juga pemerasan sari dari bahan jamu Lalu, disini juga menggunakan lesung Sebenarnya dalam pembuatan jamu, kita bisa menggunakan blender Namun, karena disini masih tradisional, jadi masih menggunakan lesung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!